Halo teman-teman, apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu dan dimudahkan terus resginya Dimana mungkin berada, semoga dilancarkan semua urusannya, amin, nyerobal, alamin Oke, di video kali ini saya akan kasih tau trik terbaru cara push juan goib ya Oke, kita langsung saja, let's go Oke, trik push juan terbaru ini kita emang memerlukan beberapa perangkat ya Kalau di PC atau di laptop itu kita agak sedikit trikkan Dan sekarang itu emang spamnya parah kalau di PC sama di laptop ya Buat sekarang udah gak bisa kita gunakan Nah, makanya disini kita harus mempunyai beberapa perangkat yang di depan ini ya Teman-teman paham lah ini Nah, ini pun push terbaru ini teman-teman Ini saya kasih tau buat teman-teman yang ya paham aja Yang ikut tripod ke saya Dan buat teman-teman yang baru, kalau belum paham Jadi teman-teman tonton dulu video-video saya sebelumnya Trik terbaru ini saya udah coba dan dicoba Dan Alhamdulillah itu ya berhasil Dan itu saya menggunakan Contoh ini ada beberapa handphone Contoh ini ada 4 handphone lah contohnya Nah, 3 handphone ini saya gunakan untuk di browser mainnya ya Main pushnya itu di browser Dan satunya ini untuk di aplikasinya ya Di APKnya langsung Jadi, di 3 browser ini itu settingannya sama kok Settingannya sama teman-teman Settingan upload video ya seperti biasa Di uploadnya Di settingan itulah ya Disimpan itu Kalian Masukkan ke situ Settingan uploadnya Terus kita tontonnya itu di beberapa browser ya Nanti disini main pushnya pun sama juga Tapi perlu diingat kalau main push-up push iklan kayak gitu Teman-teman tuh harus lihat dulu dari persenan iklannya Agar teman-teman itu tidak ada yang over ya Tidak ada yang berlebihan Karena itu jika ada persenan iklan yang sangat tinggi Itu terdeteksi kayak ya tembakan gitu ya Jadi teman-teman harus perhatikan dari persenan iklannya juga ya Ini pun juga saya sekaligus menjawab pertanyaan dari teman-teman Bang, apakah kita bisa main di browser? Ternyata itu bisa Dan buat teman-teman Istilahnya kita sekarang harus mempunyai beberapa perangkat Tidak hanya satu aja ya Yang di depan ini Teman-teman pahamlah apa yang saya maksud Nah ini pun Jika teman-teman mau menggunakan browser ya Di setiap emponya itu Nah kalian sisihkan salah satu perangkatnya itu Untuk nge-push di push-upnya ya Untuk nge-push push-upnya itu di apk-nya Jangan semuanya itu menggunakan browser Karena kalau semuanya menggunakan browser Itu bisa terdeteksi juga gitu ya Beda kalau kita nge-pushnya itu hanya untuk di apk-nya Kalau di apk-nya semua itu oke gak apa-apa Cuma kalau di browser ini lebih istilahnya ketahuan lah Karena jarang-jarang orang itu menggunakan Atau menonton youtube ya Di browser ya Di chrome atau di manapun itu Di browser lah intinya Itu jarang sekali orang-orang menonton disana Kebanyakan ya nontonnya di apk-nya langsung gitu Tapi itu sangat bagus ya Berhasil juga kita Persenal pun dikit Dan potongan pajakan esennya itu Coba ya sama aja gitu Dikit juga Ya 10% pun enggak sih semenurut saya Oh iya ini kemarin ada yang bertanya Bang ini udah 10 hari gitu ya Gak upload video Apakah channel ini masih bisa gajian atau enggak Atau pendapatannya masuk atau enggak gitu ya Karena udah jarang upload juga Oke kita langsung cek aja Let's go Ini saya udah masuk ke dashboard youtubenya ya Di story Nurkapi Nah ini teman-teman lihat aja ya Ini penayangannya Unlock banget Lebih rendah dari biasanya ya Subscriber turun juga ya Eh subscriber turun enggak ada gitu ya Enggak ada yang nge-subscribe gitu ya Nah ini gajinya itu 2.100.000 Tapi ini belum tentu ya Kita ceknya itu yang paling tepat itu Kita ngeceknya dari gaji bulanannya Kalau ini masih tanda tanya ya Kalau ini masih tanda tanya Dan ini resikonya gimana sih Bang Kalau misalnya kita enggak upload-upload Tapi kita digaskui terus ya Itu resikonya jika teman-teman nge-push ya Itu ada beberapa negara yang spam Jadi enggak semuanya spam sih Tapi ketika teman-teman jarang upload Ketika teman-teman nge-push terus Itu pasti ada aja negara yang kena spam ya Jadi itulah kerugian sebenarnya ya Kerugian bagi teman-teman Kalau push cuan tanpa upload Ya begitu ada spamnya Tapi enggak semuanya Ada beberapa lah gitu ya Ada 1 atau 2 gitu Nah kita cek aja ke pendapatannya Di sini kita lihat Dari grafiknya ya Biasa-biasa aja sih ya Enggak terlalu menonjol banget gitu Kayak gini Ini lagi update juga Kita lihat Kepastian dari bulanannya Nah bulan kemarin kita dapat itu Segini ya 2.599.000 Ya 2.600.000 lah ya Dan sekarang saya belum digaskui Lagi setting-setting lagi Dan ini yang saya dapatkan bulan kemarin Sebenarnya sih ini jarang upload ya Saya upload paling ada 3 atau 4 video ya Di bulan kemarin Tapi masih bisa gajian Karena kita digaskui Push cuan Ya perlahan-lahan Yang penting pasti Ini saya ingatkan lagi Buat teman-teman yang Push cuan di browser ya Menggunakan Ya beberapa perangkat Ini cara tontonnya sama Kayak yang di APK Apalagi yang teman-teman Yang ikut private saya Cara tontonnya sama ya Jadi teman-teman lebih paham Jadi cuma settingan upload biasa Itu ya tinggal di upload ajalah Seperti biasa Masukkan akunnya Habis itu teman-teman tinggal tonton ya Tinggal tonton Terus tonton durasi videonya itu Seperti biasa yang saya udah kasih tau Buat teman-teman ya Jadi teman-teman paham lah Apa yang saya maksud Jadi gak perlu untuk setting lagi Yang lain-lainnya Kalau di APK nya Kita kan harus setting Negaranya ya Kalau di browser itu Kita gak perlu Jadi kita Hanya langsung Ke Myoutube.com Gitu ya Teman-teman tinggal Masukkan akunnya Lalu itu teman-teman tinggal Ya seperti biasa Nonton dulu video orang lain Habis itu tonton ke Ya itu Settingan kita ya Oklosannya Oke mungkin segera dulu video kali ini Kita ketemu lagi di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh